Dalam sebuah riwayat Dalam sebuah riwayat Dikisahkan Ini riwayat menunjukkan Betapa Mulianya Rasulullah Di sisi Allah Betapa agungnya Rasulullah Di sisi Allah Betapa tingginya kedudukan Rasulullah di sisi Allah Betapa cintanya Allah kepada Rasulullah Dalam kitab Ahilyatul Awliya Diceritakan Di zaman Nabi Musa Ada seseorang Yang setiap hari Melakukan maksiat Yang setiap Waktu dia memperbuat dosa Lalu orang tadi Meninggal dunia Ketika si orang itu meninggal dunia Pembunuh kampung tersebut Tidak mau Tidak mau Ma'urus janazah itu orang Lalu bagaimana Janazah itu diperlakukan Karena orang ini setiap harinya Maksiat Mabuk-mabukan Macam-macam maksiat digawinya Lalu ujar orang kampung Ini orang Kita buang Kita buang Kita buang Janazahnya Ketempat Pembuangan Sampah Di ujung kampung Itu Jadi bahari itu Orang membuang sampah itu Di ujung kampung Artinya Di dekat hutan Jadi jauh Daripada Penduduk Jauh Daripada Perumahan Bahari rumah Tapi ada Penduduknya Tapi banyak Jadi sampah itu Dibuang Di ujung kampung Dan berdekatan Dengan hutan Jadi Malam-malam Ada Serigala Atau binatang Binatang buas Mencari makan Atau anjing-anjing hutan Memakan bangkai Lalu akhirnya Orang tadi Dibuanglah Jasadnya Ke Ke Pembuangan Sampah Pembuangan Sampah Nah lalu Nabi Musa A.S. Di Wahyukan oleh Tuhan Wujar Tuhan Wahai Musa Mata Waliun Min Awliyai Telah Mati Kekasihku Daripada Sekian Banyak Kekasihku Telah Mati Seorang Waliku Wahai Musa Dan Jenazahnya Dilemparkan Dibuang Ketempat Pembuangan Sampah Pergilah Engkau Kekampung Itu Jertuhan Urus Jenazahnya Dan Siapapun Yang ikut Urus Jenazahnya Aku akan Maampuni Dusa-dusanya Lalu Akhirnya Nabi Musa Pergi Ke kampung Yang dikatakan Oleh Tuhan Begitu Sampai Kekampung Itu Nabi Musa Bertanya Kepada Penduduk Kampung 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 Seorang Nabi Seorang Rasul Seorang Yang Bisa Berbicara Langsung Kepada Allah Batakun Tentang Jenazah Yang Mereka Buang Ada Percaya Wahai Nabi Musa Wahai Nabi Allah Wahai Kalimullah Wahai Orang Yang Bisa Berbicara Langsung Kepada Allah Kenapa Kenapa Mencari Mencari Janazah Orang Nito Ini Hari Hari Maksiat Hari Hari Berbuat Dosa Kenapa Mencari Malah Pahim Orus Kedekir Janazah Sudah Dimakan Oleh Binatang Binatang Buas Hujar Nabi Musa Aku Disuruh Tuhan Aku Disuruh Tuhan Akhirnya Orang Kampung Dengan Berat Hati Membawa Nabi Musa Tempat Janazah Itu Orang Dan Ternyata Janazah Itu Orang Masih Utuh Sedikitpun Binatang Buas Kedep Berjentuh Dengan Janazah Itu Orang Tapi Nabi Musa Ada Hiran Nabi Musa Hiran Kenapa Kenapa Allah Mengatakan Ini Orang Wali Kekasih Tuhan Orang Yang Disayangi Tuhan Sementara Orang Kampung Mengatakan Ini Orang Maksiat Ini Orang Durjana Ini Orang Fasih Nabi Musa Kembali Munajat Kepada Allah Lalu Mujar Allah Ta'ala Benar Wahai Musa Apa Yang Dikatakan Pembunuh Kampung Itu Bujur Bahwa Ini Kulan Setiap Hari Waktu Dia Hidup Dia Selalu Melakukan Dosa Dia Selalu Memperbuat Dosa Namun Ketahuilah Wahai Musa Setiap Malam Sebelum Dia Tidur Dia Buka Lembaran Lembaran Taurat Dan Ketika Di Lembaran Taurat Itu Ada Dikisahkan Tentang Nabi Akhir Zaman Dan Memang Dalam Taurat Ada Kisah Tentang Rasulullah Maka Setiap Dia Membuka Lembaran Taurat Dan Dia Melihat Tentang Sifat Sifat Nabi Akhir Zaman Yaitu Kekasihku Muhammad Maka Dia Bersalawat Kepada Kekasihku Muhammad Dia Bersalawat Kepada Kekasihku Muhammad Maka Aku Mencintai Dia Aku Menyayangi Dia Aku Merahmati Dia Maka Ujar Tuhan Karena Aku Menyayangi Aku Cinta Kepada Dia Uruslah Janazah Wahai Dusa Karena Aku Telah Maampuni Dusa Dusanya Dan Aku Akan Maampuni Orang Yang Mengurus Janazah Dia Habirin Habirat Yang Dirahmati Allah Ini Orang Hidup Di Zaman Nabi Musa Jawab Sebelum Zahirnya Rasulullah Ke Alam Dunia Ketika Dia Membuka Lembaran Caurat Dia Mendapatkan Sifat Sifat Baginda Nabi Lalu Dia Cinta Kepada Nabi Rindu Dengan Nabi Dan Dia Bersalawat Kepada Nabi Sebagai Ungkapan Rindu Dan Cintanya Kepada Nabi Allah Cinta Kepada Dia Allah Menyayangi Dia Allah Merahmati Dia Allah Ma'ampuni Dusa Dusa Apalagi Kita Apalagi Kita Kita Umat Rasulullah Kita Bagian Dari Umat Yang Dirindukan Oleh Rasulullah Rasulullah Rindu Rasulullah Itu Pernah Menyebut Kita Jauh Sebelum Kita Ada Rasulullah Mengajakan Alamkah Rindunya Aku Kepada Saudaraku Sahabat Berkata Bukankah Kami Saudara Engkau Wahai Rasulullah Kenapa Pian Rindu Kami Kami Ini Saudara Pian Rindu Saudara Seiman Maksud Mereka Kalian Sahabatku Kalian Yang Menyertai Aku Kalian Yang Selalu Bersamaku Kenapa Aku Rindu Artinya Para Sahabat Itu Bukan Yang Dimaksud Oleh Rasulullah Sebagai Saudara Yang Dirindukan Siapa Dirindu Sampai Nabi Terucap Kerinduan Itu Kepada Sahabat Beliau Rasulullah Mengatakan Orang Orang Mendatang Sesudah Aku Dan Dia Beriman Kepada Aku Dan Dia Tidak Pernah Melihat Aku Itulah Saudaraku Itulah Yang Aku Rindu Ujar Baginda Rasulullah Ya Kita Kita Dirindukan Oleh Rasulullah Rasulullah Rindu Lewan Kita Maka Ketika Kita Bersalawat Kepada Rasulullah Rasulullah Akan Menerima Salawat Kita Rasulullah Akan Menimpan Salawat Kita Itu Untuk Beliau Kembalikan Kepada Kita Nanti Di Hari Kiamat Setiap Salawat Yang Kita Baca Itu Akan Sampai Kepada Rasulullah Karena Itu Salawat Itu Kada Diperlukan Ikhlas Salawat Itu Kada Perlu Macam Macam Syarat Ketika Dia Bagian Dari Umat Rasulullah Maka Dia Disuruh Bersalawat Bagaimanapun Keadaannya Siapapun Dia Dia Disuruh Bersalawat Kepada Nabi Baik Orang Alim Baik Orang Awam Baik Orang Sugih Baik Orang Miskin Dia Disuruh Bersalawat Kepada Rasulullah Karena Salawat Itulah Yang akan Menjelamatkan Dia Di hari Klaman